Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku semua Hari ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana cara untuk aktifasi akun pembelajaran bagi siswa Tentunya syaratnya yaitu satu ada perangkat atau hp Kemudian yang kedua kalian sudah mendapat username dan password dari guru kalian masing-masing Oleh sebab itu langkah kita yang pertama yaitu Kalau di hp kan sudah pasti ada emailnya Otomatis kita harus menambah email baru Caranya bagaimana Caranya yang pertama yaitu Silahkan anak-anakku semua atau teman-teman Membuka setelan atau pengaturan atau setting di hp kalian masing-masing Kemudian cari Sinkron Setelah itu ketik plus atau tambah Kemudian akun google Setelah itu tunggu sampai muncul halaman login Ya ini tunggu prosesnya silahkan ditunggu Tergantung koneksi masing-masing Ya setelah muncul kemudian masukkan username Sesuai yang sudah diberikan Bapak ibu guru kalian masing-masing Ya ini adalah salah satu akun dari siswa saya Yang kesusahan akhirnya saya bantu untuk login Klik username nya atau isi username nya sesuai dengan yang diberikan Bapak ibu guru Pastikan pengejaannya benar dan tidak salah Setelah username sudah sekalian ketik Kemudian klik berikutnya Ya klik berikutnya Tunggu tunggu sebentar mohon maaf Ya klik berikutnya tunggu sampai selesai Ya kemudian masukkan sandi yang sudah diberikan Bapak ibu guru kalian Ada 6 digit atau 5 digit kalau tidak salah Awalnya yaitu dolar bukan S itu dolar Kemudian bla 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 Sesuai dengan Kalau huruf besar ya huruf besar Pastikan benar penulisannya Kemudian next Ya sampai ketemu halaman selamat datang Kemudian terima Setelah itu silahkan memasukkan username Baru Dan wajib diingat username nya Soalnya akun ini nantinya digunakan Anak-anak sekalian untuk akun pembelajaran Jika pembelajaran kita masih menggunakan PJJ atau daring Atau BDR Ya ini silahkan dimasukkan username Eh maaf password nya Ya ini kurang ternyata Harus 8 password dulu Ya ini salah Password nya harus 8 digit Kombinasi antara huruf dan angka Ya silahkan diulangi jika salah Sampai benar-benar bisa Dan sekali lagi harap diingat Bahwasannya sandi ini harus diingat ya Oke langsung next Kemudian Selamat datang Kemudian dilanjut setuju Tunggu prosesnya Ya ini loading masih loading Ya selamat akun pembelajaran kalian Sudah diaktifasi Bisa dilihat di google masing-masing Nanti hp nya akan ketambahan Satu akun lagi Itu adalah akun pembelajaran Buat kalian Dan sekali lagi Bapak ingatkan bahwasannya Jangan sampai lupa Username sama password yang baru Kalian buat tadi Untuk username nya tetap Kalau bisa ya Dicatat di buku Dan jangan sampai lupa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih